Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala Hari ini kita berjumpa lagi di Rubelmu, rumah belajar Muhammadiyah Tetap semangat ya Solih dan Solihah belajarnya Hari ini kita akan belajar tema 1, diriku Sub tema 3, aku merawat tubuhku Pembelajaran 6 Mohon disimak dan diperhatikan ya video pembelajaran hari ini Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu Yang pertama, siswa dapat mengetahui aturan dan cara merawat kesehatan tubuh Yang kedua, siswa dapat menggunakan kosa kata tentang cara memelihara kesehatan Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan kelompok bilangan Hari yang cerah, Bapak Guru memeriksa kebersihan siswa Mulai rambut hingga kuku Rambut Udin bersih dan harum Kuku Siti pendek dan rapi Telinga Benny juga bersih Semua menjaga kebersihan tubuh Taukah kamu cara membersihkan telinga? Perhatikan gambar ini Minta bantuan ayah atau ibu Saat membersihkan telinga Bersihkan bagian daun telinga saja Tubuh harus dirawat teratur Buat jadwal merawat tubuh Lakukan di rumah bersama ayah dan ibu Berikut adalah contoh aturan merawat tubuh Tanggal 1 Agustus Kegiatannya yang pertama yaitu mandi Yang kedua, menggosok gigi Kemudian yang ketiga, menggunting kuku Dilakukan semua ya Jadi jika dilakukan, diconteng semua Kemudian tanggal 2 Agustus Kegiatannya yang pertama yaitu mandi Yang kedua, menggosok gigi Kemudian yang ketiga, membersihkan telinga Nah, jadi jika anak-anak melakukan ini semua Jadi dicantang semua ya Hari ini ibu guru bercerita Ada seorang anak sakit gigi Rasanya sakit sekali Dia tak pernah sikat gigi Akibatnya gigi berlubang Dia sangat menyesal Sekarang ia rajin merawat gigi Adakah kata yang baru kamu dengar Diskusikan artinya bersama teman Atau ayah dan ibu di rumah ya Lingkari kata yang tepat Yang pertama yaitu Udin titik-titik memakai sabun Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik Yaitu mandi Jadi Udin mandi memakai sabun Yang kedua, Benny pergi ke titik-titik gigi Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik Yaitu yang mana ya Kira-kira Iya, benar sekali Dokter Dan yang ketiga Dayu mencuci titik-titik memakai sampo Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik Yaitu yang mana ya Nah, coba kalian tepat Iya, benar sekali Rambut Dan yang keempat Yaitu Lani menggosok titik-titik Dua kali sehari Kira-kira kata yang tepat yang mana ya Gigi atau telinga Coba kalian tepat Kata yang tepat yaitu Gigi Dan yang kelima Setelah bermain Edo mencuci titik-titik Hidung atau tangan Iya, benar sekali Tangan Bermain sambil mengurutkan bilangan Udin dan teman-teman bermain bersama Bermain sambil mengurutkan bilangan Setelah bermain Mereka tak lupa membersihkan tubuh Tubuh yang terawat Pasti sehat Perhatikan angka pada kalung Berbarislah sesuai urutan Maju atau dari yang terkecil Coba juga dengan urutan dari yang terbesar Siti menggunakan kalung Siti menggunakan kalung bilangan 2 Kemudian Edo menggunakan kalung Bilangan 5 Dan Beni menggunakan kalung Bilangan 1 Kemudian Dayu menggunakan kalung Bilangan 4 Dan Lani menggunakan kalung Bilangan 3 Urutan maju 1 2 3 4 5 Kemudian Untuk urutan mundur Yaitu 5 4 3 2 1 2 3 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 14 16